selamat menikmati amin amin ya robbal alamin saya mariam dan ustazah lulu disini kita akan membahas tentang perawatan dalam islam abis di smoothing berarti ya bukan krim bat wangi bener nih padu tau gak krim bat apa tau yang buat diroti bukan krim roti bukan apa selai selai iya ingat andon ngomong perawatan harus aja jadi ingat sebuah hadis ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna allaha jamil yuhibbul jamal sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan jadi ngomong-ngomong perawatan nih kan kita harus tau nih sebagai makhluk ciptaan Allah harus tau mana yang boleh mana yang enggak kan sebab kan perawatan bagi laki-laki bagi perempuan tentunya beda walaupun nanti ada sisi-sisi yang sama lah gitu cuma prinsipnya bahwa merawat diri itu wajib karena itu tanda kita bersyukur kepada Allah cuma batasan wajibnya dimana ya batasan wajibnya minimal kita benar-benar menjaga apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita yaitu contohnya mandi setiap hari mandi mandi jadi sehari minimal satu kali kalau lebih boleh misalkan dua kali tiga kali lima kali ya boleh aja kalau ada waktunya emang ada yang mandi lima kali sehari ya ada orang ngegerahan gitu tapi kalau mandi katil saja sehari sekali itu gak apa-apa tuh emang minimal itu minimal sehari sehari sekali tapi kalau dia dari luar gitu bau gitu kan dari misalnya dari luar gitu bau matahari gitu ya bau matahari kita suruh mandi dia kagak mau mandi terus saja wau banget dah enak mau apaan dari mau mayat ngeri kan emang bau mayat kayak gimana dia doang dah apa kasem gak enak gak enak kita suruh mandi dia kagak mau gimana nah itu jadi dalam islam itu diatur ya sebenarnya kalau kita kumpul sama orang banyak itu disuruh membersihkan diri makanya ada mandi sunnah bukan mandi wajib nih mandi sunnah mandi sunnah itu kapan hari jumat itu sunnah tuh kita mandi wangi-wangian tuh ya hari jumat terus mandi pada saat idul fitri mau sholat idul fitri mandi itu sunnah ya dari ujung rambut sampai ujung kaki artinya dibasahin semua jangan cuma wudu doang jangan sunnahnya nih sunnah kemudian idul adha kemudian ada lagi yang kalau kita kumpul-kumpul sholat minta hujan istisqoh sholat minta apa gerhana bulan sholat gerhana matahari ya minta hujan itu semuanya kumpul sama orang kan tuh kumpul di lapangan atau di masjid itu disunnahkan sebelum kumpul itu mandi 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 makanya jadi bahkan ustazah pernah denger ya ada penelitian dalam psikologi kejiwaan manusia salah satu indikasi orang itu sehat mentalnya atau sehat jiwanya adalah mandi jadi kalau orang males mandi berarti jiwanya udah terganggu walaupun dengar waduh ngeri berarti ustazah iya makanya yang itu suruh mandi suruh mandi nanti jiwanya terganggu itu kan selain mandi kan ada lagi batasannya yaitu wudhu itu udah jelas kan 5 kali sehari itu minimal tapi kalau kita sholat sunnah kan sholat duha sholat sunnah-sunnah rawatif atau sholat apapun tambah banyak jadi wudhunya dan itu yang disebut istilahnya gini coba deh kalau kita basuh ya ini perumpamaan nih yang dicuci 5 kali sehari sama yang gak dicuci 5 kali sehari beda gak? beda beda kan benda aja beda apalagi manusia gitu jadi memang minimal itu tuh perawatan ya biar kita tahu batasan yang minimal kita mandi merawat diri makan yang sehat terus olahraga nih olahraga supaya ibaratnya gini ini kalau yang lain-lainnya nih kayak misalkan merawat rambut ya sebatas gak bau rambutnya merawat badan sebadat berarti perawatan perawatan biar gondor-gondor iya perawatan nah kalau yang lain misalkan pakai sabun ya pakai sabun artinya sebenernya boleh juga gak pakai sabun asal gak bau badannya gitu terus kalau yang bau gimahat itu nah itu kan ada macam-macamnya mungkin Marem tahu ya bisa pakai bedak tuh ada bedak MBK namanya menghilangkan bau keringat iya bener iya kan yang pakai kapur iya kapur iya yang gitu pakai apa? iya iya eh tapi gak apa-apa itu yang dibolehkan sebab kalau laki-laki kan memang sunnahnya wangi bahkan malaikat suka kepada yang wangi-wangi jadi laki-laki tuh gak apa-apa tapi gak demen sama yang bau-bau iya gak demen itu malah justru yang bau-bau itu disukai jin yang bau-bau kalau dar malaikat pada demen minimal malaikat cewek gak demen gak apa-apa iya 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 tapi ada tapi-nya nih itu untuk laki-laki iya kalau perempuan ada batasannya iya kalau perempuan itu malah gak boleh wangi-wangi nanti menimbulkan fitnah ya jadi perempuan itu batasannya gak boleh bau tapi gak boleh wangi juga ya jadi wangi-wangi itu gak boleh karena laki-laki kalau misalkan lewat ada lewat perempuan atau ada lewat wangi ketinggalan wanginya itu ini hayalannya bisa kemana-mana iya bener hayalannya bisa kemana-mana kalau laki-laki mau wangi kayak apa kita gak memikirin apa-apa gitu itu bedanya laki-laki dengan perempuan makanya syariat juga dalam hadis disebutkan haram bagi perempuan memakai wangi-wangian dan itu tidak akan mencium baunya surga kalau pakai wangi-wangian di dunia maksudnya kalau di depan umum iya 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 tapi kalau di rumah kan karena pada dasarnya kita suruh wangi kalau perempuan wanginya di rumah untuk suaminya untuk anaknya untuk keluarganya untuk ya pokoknya untuk keluarga rumah yang muhrim lah boleh perempuannya yang gak ada baunya aja iya yang gak ada baunya gak boleh jadi wangi gak boleh bau gak boleh jadi kalau bau juga bau asem bau apa kalau gak pakai bedak pakai deodoran pakai kalau orang dulu tawas pakai tawas 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 yang batu tawas ya pokoknya kreatif lah pakai apa mau mandi kembang mau apa yang penting jangan ibaratnya jangan bau kalau laki-laki kan suruh wangi kalau perempuan batasannya gak boleh bau tapi gak boleh wangi nah kalau perempuan wangi berarti gak paham tuh gak boleh oh kalau diter sudah punya pecerin udah gak usah beli parfum iya kalau di luar kalau di rumah untuk suaminya boleh gak apa-apa tuh kalau yang punya suami kalau yang belum bersuami gimana usahnya untuk ibunya untuk bapaknya untuk adeknya kakaknya tapi cukup di rumah aja tuh di luar berarti gak boleh gak boleh oh gitu laki-laki apa perempuan perempuan iya gak usah yang penting gak bau aja ya yang penting gak bau gimana di sabun aja kalau pake wangi sabun gimana usahnya wangi sabun tuh gak lama cuma paling abis dipakai wangi abis itu hilang kalau baju abis laundry kan itu wangi iya itu juga pakai semprotan-semprotan iya tapi itu juga gak lama paling cuma berapa menit dan ibaratnya gak seperti parfum yang disemprotkan sengaja disemprotkan setelahnya hukumnya begitu memang dalam islam perusahaan laki-laki boleh wangi perempuan gak boleh kalau di tempat umum makanya di misalkan gini di lagi sholat apa idul adha idul fitri serng wangi serng wangi atau diangkot gak boleh wangi sini parfumnya emang bisa gitu emang bisa gitu kan dia gak bawa parfum juga pasti minta minta gak boleh wangi dakwah lagi dakwah bukan gak boleh wangi gak boleh wangi gak boleh wangi bukan gak boleh apa tuh boleh buat laki kalau buat perempuan kalau buat perempuan biasanya saya oh iya kan boleh dirumah boleh dirumah boleh dirumah sesungguhnya sesungguhnya Allah itu indah jadi jangan salah paham bahwa kita gak boleh cakep kita gak boleh rapi kita gak boleh mecis ya kalau bahasa ustazah dulu boleh bukan yang gak boleh boleh cuma ada batasannya batasannya apa ya diatur sama syariat diatur dimana di Al-Quran di hadis ya misalkan pakaian suruh pakaian yang takwa pakaian takwa itu apa jangan di hiasi dengan sombong atau ujub atau bangga diri sombong itu apa mereknya sombong gak apaan sih kan HAM 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 milik HAM milik jadi gak boleh tuh Maryam kita pakai pakaian terus dengan kesombongan semua aja ya dilihat-lihat ini dilihat ini brandnya ini nih nah tek-tek harganya gak dicopot nih mahal nih iya terus sama bangga bangga bahwa ini kita gak bisa pakai yang murah-murah gitu misalkan disebut-sebut oh apa gue gak bisa pakai yang jelek-jelek gitu ya sebenernya boleh Usman bin Affan itu pakai yang jelek boleh itu enggak maksudnya dia gak bisa pakai jelek-jelek enggak maksudnya itu boleh orang kaya gue gak bisa nih pakai yang jelek-jelek gitu gue gak bisa nih pakai sombong sombong lagi nyontohin ini oke itu loh jadi bukan gak boleh pakai yang bagus-bagus boleh bahkan sombong itu definisinya bukan pakai yang bagus-bagus terus dibilang sombong kan kadang kita gini mobilnya ini sombong tuh dia padahal kita gak tahu sifatnya sombong apa enggak kita udah bilang ini bajunya merek ini sombong tuh dia gitu padahal gak boleh sombong itu bukan begitu definisinya tapi misalnya saya mau nanyakan gigi saya kayak kuda gede-gede ya kayak apa? apalagi gue ini gue juga gue berat terus gimana gue bilang tanyain sama saya iya apa lo nanya apaan? masang bengal boleh kan merubah bentuk itu kan perawatan juga ya maksudnya nah tapi kan merubah bentuk iya di dalam islam diterangkan ya ada kaidah bahwa al aslu fil asya ibaha kata ulama nih al aslu fil asya ibaha segala sesuatu pada dasarnya boleh kecuali ada yang mengharamkan atau mentidak bolehkan dalam syariat dalam Al-Quran ataupun hadis ya nah behel itu kalau untuk perawatan ya boleh aja pokoknya semua nih perawatan perawatan apapun misalkan muka perawatan tangan perawatan rambut perawatan kaki kuku dan lain-lain kalau untuk kesehatan kalau untuk kebaikan kayak sampai KB dan lain-lain itu kalau untuk kebaikan kemaslahatan boleh kecuali ada yang mengharamkan contohnya mengharamkan apa ya itu tadi kalau untuk bangga kalau untuk pamer ya misalkan polidasi gitu ya polidasi minum 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 ya udah udah sembuh insya Allah iya iya jadi kalau untuk privasi kalau untuk apa bangga-banggaan bahwa behel ini untuk kecantikan buat pamer buat pamer itu nggak boleh iya udah bagus gitu kan tapi kalau emang disarankan dokter apalagi boleh kalau disarankan dokter boleh kalau untuk perawatan boleh bahkan operasi plastik kalau untuk kebaikan misalkan ini copot hidungnya nih Andon ada orang nih bukan hidung Andon bukan ada orang hidungnya copot ini gara-gara kecelakaan terus di akhirnya di operasi dibagusin tuh hidungnya boleh boleh sekalian bagusin gitu sebab kan ini copot daripada dia copot terus nggak ini kan bentuknya serem kan coba hidungnya gumpel nggak ada akhirnya di operasi nih terus sekalian lah operasi dibagusin bentuk hidungnya boleh nggak boleh karena itu untuk kebaikan untuk ibaratnya kesehatan nah itu gigi untuk kesehatan boleh ijin minum 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 dua lagi ya dua lagi dua lagi dermawan semua ya iya makasih alhamdulillah terus kemarin bang ini pake lip balm ya di kakak bibirnya soalnya merah banget iya soalnya bibir saya udah merah tapi itu saya suka kering bibirnya soalnya sering kering pecah-pecah murah senyum ya jadi kering itu jadi pecah-pecah ya iya pecah-pecah boleh boleh jadi misalkan gini pokoknya ibaratnya prinsipnya semua itu boleh kecuali ada yang mengharamkan yang mengharamkan itu apa misalkan merubah bentuk ada dalam apa dalam hadis ya bahwa dilaknat Allah orang yang merubah hasil ciptaan Allah jadi merubahnya itu hasil ciptaan Allah artinya kan kita bibirnya udah begini eh dirubah dikasih merah-merah kasih ijo-ijo kasih biru-biru bibirnya ya nggak ada tujuannya tapi kalau tujuannya untuk kesehatan kayak Andon pecah-pecah nih iya kan dia menjaga supaya nggak pecah tuh iya akhirnya dipakai apa lip gloss lip balm atau misalkan suka di studio atau di studio iya makasih tadi udah mesen tadi padahal mana airnya udah ini di bawah atau misalkan suka syuting gitu kan kena apa itu syuting kan lembak syuting 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 atau misalkan kena lampu kenapa kan kita ini ya harus perawatan harus apa gitu boleh aja boleh saja ya kalau mata saya itu kan beler ya kalau dari jauh disangkanya meremul gervil gervil kalau jaman ustazah iya kucing kan gervil dulu jaman ustazah kalau matanya yang suka ngantuk itu namanya mata gervil kucing 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 kan suka ngantuk kartun kartun kayu begitu searching kenapa kenapa kalau saya ngerubah jadi biar matanya melek boleh operasi nggak tahu operasi atau tambah kalau mata padil nggak masalah oh iya bener yang ini kan iya yang ini gantul nih yang oren beler-beler lah mungkin yang oren jadi kalau misalkan untuk kesehatan maksudnya padil kalau nggak diobatin diapain dioperasi atau apa mengganggu itu boleh tapi kalau nggak mengganggu begitu aja apa adanya udah itu yang asli dari Allah yang emang udah bagusnya kayak gitu gitu jadi nggak usah dirubah-rubah kecuali memang alasan kesehatan jadi selama alasannya kesehatan apalagi dokter yang merekomendasikan pake niai lakban kayak tong yang jeri tuh mungkin itu itu karena banyak tidur nggak kalau oh nggak rajin melek gitu ya Alhamdulillah ya jadi gitu ya batasannya mana yang boleh mana yang nggak itu dibatasi oleh syariat jadi pada dasarnya semua boleh ya boleh terus yang nggak boleh mana ada yang nggak boleh itu cuma dikit doang kalau dalam Islam nggak susah maksudnya beragama Islam itu mudah ya nggak susah asik dah pokoknya Allah tuh maha baik ya Allah tuh maha baik bukannya oh susah banget ya berat banget Islam enggak karena kita belum kenal belum tahu Islam skin gapnya apa cantik Masya Allah Masya Allah Masya Allah Tabaraka Allah kalau dipuji harus ya Alhamdulillah Masya Allah Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah yang mudah-mudahan udah paham ya Alhamdulillah jadi paling nggak mandi ya itu aja mandi sehari kalau kita paksa gitu ke kamar mandi kita mandiin boleh nggak usah boleh 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 oh boleh lihat ya kan habis itu dikasih permen gitu kayak bocor iya iya udah berarti boleh ya Alhamdulillah karena untuk kebaikan dia emang kebaikan harus dipakta juga iya harus dipakta nanti lama-lama dia terbiasa mandi Insya Allah Alhamdulillah Allah Alhamdulillah